Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Baik Sobat Youtube Ada satu informasi terbaru Untuk KPM PKH dan BPNT pada hari ini Terkait penyaluran bantuan PKH Dan BPNT Sebentar lagi akan disalurkan Dan bagi KPM PKH Untuk kategori ini siap-siap Jangan kaget Ada saldo masuk di KKS pada bulan Juni ini Nah seperti apa penjelasannya Simak video ini sampai selesai Agar tidak gagal paham Namun sebelum itu Mohon dukungannya Bagi yang belum subscribe Agar di subscribe Dan tekan tombol like jika dirasa bermanfaat Oke langsung saja kita ke pembahasannya Kabar bahagia bagi KPM PKH maupun BPNT pada hari ini Informasi yang pertama yang wajib diketahui semua KPM Bahwa pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia Mengejutkan kabar bahagia Yaitu akan melanjutkan program bantuan sosial di tahun 2022 Nah pada saat sidang rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI Disitu Kementerian Sosial menyebut Ada dua program bantuan sosial yang masih tetap akan disalurkan di tahun depan Dan pemerintah sudah menyiapkan anggaran bantuan sosial untuk tahun depan ini Nah ini merupakan kabar sangat bahagia bagi KPM PKH maupun BPNT Kedua program bantuan sosial yang dilanjutkan untuk tahun depan Oleh Kementerian Sosial tersebut pada rapat kerja kemarin yang pertama adalah Untuk bantuan program keluarga harapan atau PKH Dan program bantuan kartu sembako atau BPNT Dan pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk bantuan sosial tahun depan Sebanyak Rp28,7 triliun untuk bantuan PKH Sementara untuk program sembako atau BPNT Pemerintah sudah menyiapkan anggaran senilai Rp45,1 triliun Dan perlu diketahui juga Anggaran untuk bantuan sosial pada tahun 2022 ini Belum final sobat Jadi masih bisa bertambah ataupun nanti bisa berkurang Karena ini belum final ya Dan ini akan dibahas kembali oleh Kementerian Sosial dan DPR RI Bagi KPM PKH maupun BPNT Ini merupakan kabar yang sangat bahagia ya tentunya Dan semoga sobat KPM PKH maupun BPNT Bisa mendapatkan kembali bantuannya pada tahun depan Amin Kemudian sobat Selanjutnya bagi KPM PKH yang belum cair pada pencairan bantuan PKH tahap kedua kemarin Maka siap-siap ada saldo masuk di KKS pada bulan Juni ini ya Sebagaimana kita sudah ketahui bersama bantuan PKH untuk tahap kedua kemarin Cair pada bulan April tahun 2021 Dan sudah banyak sekali KPM PKH validasi baru yang sudah cair bantuannya Pada tahap pertama sampai tahap terakhir atau termin ke-12 Nah hingga saat ini proses pencairan bantuan PKH untuk tahap kedua masih berlangsung sobat Kepada KPM PKH yang belum cair dan bagi KPM PKH yang sudah padan dengan datanya dengan disduk capil Ini dikarenakan proses pencairan bantuan PKH untuk tahap kedua ini masih berlangsung Dan targetnya akan selesai cair ke seluruh penerima manfaat PKH sampai akhir bulan Juni ini Dan bagi KPM PKH yang belum cair pada pencairan bantuan PKH tahap kedua Ini siap-siap ya ada saldo masuk di KKS pada bulan Juni ini Jika data sobat tidak bermasalah dan padan dengan data disduk capil Maka siap-siap bantuan pasti cair di bulan ini Baik sobat youtube demikian informasi dari saya mengenai Bantuan PKH dan BPNT sebentar lagi akan disalurkan Dan bagi KPM PKH untuk kategori ini Siap-siap jangan kaget ada saldo masuk di KKS pada bulan Juni ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Dan silahkan bagi sobat youtube yang belum subscribe agar disubscribe Dan berikan jempol like-nya dan silahkan berikan komentarnya Dan silahkan di share di media sosial sobat youtube apabila informasi ini bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih atas perhatiannya